Ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan. Tapi setiap hurufnya mempercepat perkabulnya doa kita dihadapan Allah SWT. Ada dua surah di dalam Al-Quran. Yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung, bisa berpotensi mengugurkan dosa, sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal, dunia baik tapi akhirat tidak. Maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah. Surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa, baca tuh. Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286. Dua ayat terakhir. Habisnya saya. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulema memasukkan ayat 284. Dan tiga ayat ini. Al-Baqarah 284, 285, 286. Itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Al-Baqarah 285, 296. Al-Baqarah 285, 296.